Hai ikan minasan konnichiwa polis Oke di video kali ini gua akan mencoba untuk memberikan informasi Bagaimana yaitu cara memprenyai melalui konbini nah biasanya memprenyai sangat diperlukan ya saat teman-teman itu mungkin ikut ujian terus dapat kartu ujian ya dapat kartu ujian terus pengen nge-print nah biasanya kan di tutorial-tutorial sebelumnya yang gua berikan itu nge-print itu biasanya lewat flashdisk seperti itu ya karena bagi gue sendiri lebih praktis pakai flashdisk tapi kan sebagian teman-teman itu enggak punya laptop nggak punya flashdisk tapi punya nya cuma HP gitu kan nah maka dari itu disini gua akan coba bikin cara nge-print ya kartu ujian lewat konbini itu dengan menggunakan HP nah disini gue kasih dulu tutorialnya itu untuk menge-print kartu ujian di kombini ya di 7-11 nah yang perlu teman-teman percepkan yaitu ada cuma dua ya satu HP yang kedua aplikasinya ya Nah disini gua akan tunjukkan dulu Bagaimana cara kita setting aplikasinya Nah sekarang kita langsung ke HP aja nah disini kita sudah ada di HP ya disini kita perlu menginstall yang namanya aplikasi dulu ya disini nama aplikasinya adalah 7-11 multi copy ya disini kita search dulu nah teman-teman cukup ketikan multi copy seperti ini ya Nah disini ada aplikasinya disini namanya itulah 7-11 multi copy ya seperti ini nah pilih ini nah kalau teman-teman belum install silakan install ya kalau udah ya tinggal buka aja kayak gue ini udah install sebelumnya ya sekarang kita open aja nah penampilan awalnya seperti ini ya teman-teman bisa skip aja seperti ini ini skip skip lalu langsung get start aja seperti ini nah disini yang akan kita print itulah jenis tipenya adalah dokumen ya kita pilih dokumen print yang warna ungu Nah setelah itu disini ada dua pilihannya itu print settingnya di aplikasi atau print settingnya di fotocopy atau mesin fotocopy Nah kalau gue lebih suka milih settingnya itu di mesin fotocopy nah kita pilih nomor dua ya yang ini nah disini teman-teman bisa pilih ya file disini gue udah pilih file sebelumnya kalau teman-teman yang belum memilih file misalnya kita contohkan seperti ini ya Nah seperti ini teman-teman bisa pilih file seperti ini ya di bagian sini lalu disini teman-teman pilih PDF ya biasanya umumnya PDF Nah kita pilih dokumen file Nah setelah itu teman-teman pilih dokumen yang ini teman-teman print nah disini gue pilih yang ini ya ya random aja Nah selanjutnya itu kita pilih QR Code ya create QR Code Nah setelah QR Code nya jadi kita bisa langsung pergi ke kombini Oke sekarang kita ke kombini nah oke sekarang kita udah ada di depan seven ya sekarang kita ganti dulu kita pinjam HP Aya karena HPnya akan kita pakai untuk pakai QR Code ini ya untuk nge-print ya sekarang Ayo kita masuk nah disini teman-teman kita udah punya QR Code nya nah teman-teman kalau kesulitan dalam bahasa Jepang teman-teman bisa pilih yang Inggris ya seperti ini nah disini ada misalnya if you have QR Code nah disini ya Nah kita langsung tempelin aja ke mesin yang ini ya ke layar ini seperti ini dia udah sending data ya seperti ini Hai Nah terus kita lihat HP nah pilih star sending seperti ini tunggu dulu login nah connect nah udah connect sudah sukses ya connect kan ya Nah selanjutnya kita pilih oke dan next kayak gini ya Nah disini kita pilih aja yang biasa ya basic print seperti ini karena kita mau print nomor ujian yang kita pilih basic print nah ini ada yang ingin kita print kita pilih ya disini disini ada previewnya ya preview bentukan yang akan kita print lalu disini kita pilih save and next aja seperti ini ya Hai nah ini juga agak ada reviewnya nah disini karena cuma satu lembar jadi ya printannya nggak nggak ada pilihan nggak perlu kita pilih apa-apa disini kita pilih save and next seperti ini ya nah disini teman-teman bisa pilih ya ini mau pilih yang black or white atau yang hitam putih atau yang color nah kalau nomor ujian biasanya teman-teman itu harus ngeprint bentuk color ya seperti ini dengan ukuran A4 seperti biasa ya ini terserah teman-teman mau pilih on atau off ini juga terserah pilih on aja lalu disini pilih save and next ya seperti ini nah disini teman-teman diminta mau ngeprintnya berapa lembar seperti itu kita cukup satu aja ya ngeprintnya nah disini teman-teman tinggal masukin uang disini ya 50 yen nah disini masukin uang setelah teman-teman masukin uang baru kita star ya seperti itu nah nanti setelah teman-teman star hasilnya itu kan keluar di bawah sini ya Nah di bawah situ Nah setelah itu teman-teman bisa ngambil nomor ujian teman-teman seperti itu ya Nah jadi lebih kurang secara seperti itu ya sangat gampang sekali ya sebenarnya cuma mungkin awal-awalnya memang agak ribet seperti itu nanti kalau teman-teman ikuti caranya seperti yang gue lakukan itu teman-teman pasti dijamin kalau teman-teman berhasil ngeprint lewat HP ya Nah jadi teman-teman enggak perlu kebingungan lagi kalau sekiranya teman-teman itu pengen ngeprint nomor ujian lewat konbini kalau teman-teman enggak punya flash disk atau cuma punya HP ya Nah lebih kurang seperti itu ya mungkin untuk di konbini lain seperti Lawson gitu ya nanti kita coba bikin di video yang lainnya nah saat ini sekian kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan silahkan disini komen gua bakal jauh sepisa mungkin dan subscribe di video berikutnya cut cut Terima kasih.